Oke, jadi kita bahas lagi mengenai animenya dari Classroom of the Elite Dan kali ini tuh masih berhubungan dengan season keduanya untuk episode ke-10 nya nanti Yang bakalan kembali hadir nanti di tanggal 5 September 2022 mendatang Ya, jadi nantinya kalaupun pihak studionya itu niat gitu kan Kemungkinan besar kita bakalan melihat sesuatu yang sangat rare banget Yaitu langka banget atau mungkin bisa dibilang sesuatu yang jarang banget kita lihat Yaitu mengenai senyumnya dari si Ayo no Koji Ya, nantinya bakalan ada kesempatan dimana si Ayo no Koji ini tuh bakalan gak sengaja tersenyum Dan ya, ini bener-bener unik banget karena di season 1 sampai season 2 nya Kita tuh jarang banget itu kan lihat yang namanya si Ayo no Koji ini tuh tersenyum gitu kan Bukan jarang banget, malah hampir gak pernah lihat gitu kan Nah, jadinya ada salah satu bagian di lag novelnya di volume 7 yang mana Nantinya kita bakalan gak sengaja lihat si Ayo no Koji itu tersenyum Ya, lebih tepatnya tuh bukan kita sih, Horikita sih yang bener Ya, nantinya ini bakalan terjadi setelah si Ayo no Koji itu bertemu sama si Hiyori Dan keesokan harinya seperti biasa si Ayo no Koji ini tuh pulang sekolah lah gitu kan Dan biasa serempak sama si Horikita gitu kan Nah, nantinya karena Ayo no Koji ini tuh telah akrab banget tuh sama temen-temennya di grupnya Ayo no Koji Grup belajarnya itu nantinya si Ayo no Koji bakalan menerima pesan seperti biasa Yaitu pesan untuk ngumpul lah gitu kan Ngumpul di cafe tempat biasa mereka nongkrong gitu kan Dan disitu gak sengaja si Ayo no Koji ini tuh tersenyum saat membaca chat tersebut atau pesan tersebut Yang itu ngebuat si Horikita tuh merasa kayak heran banget dan bilang kalau senyumnya si Ayo no Koji itu biskin ngeri dan merinding gitu Ya, jadi ini adalah penampakan yang sangat rangka banget bahkan Horikita aja terheran-heran gitu kan Ya, sebenarnya sih Ayo no Koji tuh gak sengaja tersenyum bahkan dia itu gak nganggap bahwa dia itu sedang tersenyum Tapi Horikita melihat sesuatu seperti senyuman dari si Ayo no Koji gitu kan Mungkin ini adalah perasaannya Ayo no Koji ketika mendapatkan temen gitu kan Ya, walaupun si Horikita itu sedikit merasa aneh gitu kan Kenapa Ayo no Koji bisa tersenyum seperti itu apa karena dia udah seneng tuh Kalau dia tuh udah punya temen gitu kan Dan Ayo no Koji pun ngebalas bahwa ya apakah Horikita tuh pengen si Ayo no Koji tuh jadi penyendiri terus gitu kan Dan ya, walaupun si Ayo no Koji juga gak merasa dia itu tersenyum Dan senyumnya Ayo no Koji juga jarang banget diperlihatkan Bukan jarang, malah gak pernah kayaknya sih gitu kan Jadi nantinya mungkin aja kalau pihak dari studionya itu niat Bisa aja adegan tersebut itu diperlihatkan nanti di episode ke sepuluhnya gitu Ya, sebenarnya ini adalah suatu detail kecil yang mungkin cukup sempit banget gitu kan Untuk bisa mendapatkan suatu adaptasi ataupun animasinya gitu kan Tapi semoga aja pihak studionya itu baik lah gitu kan Mau dilihatkan si Ayo no Koji itu tersenyum ya Walaupun kemungkinannya itu kecil banget Tapi kita nantikan aja nanti bagaimana episode ke sepuluhnya itu berjalan Karena episode ke sepuluhnya ini bakalan cukup menarik Karena bakalan ada backstory-nya dari si Ayo no Koji juga disini Juga mengenai pengawasan dari anak-anak dari kelas C juga bakalan semakin ketat banget Untuk ngawasin anak-anak yang ada di kelas D Jadi ini bakalan menarik banget Dan untuk animenya sendiri Animenya dari Classroom of the Elite Season kedua Untuk episode ke sepuluhnya itu sendiri bakalan kembali hadir nanti di tanggal 5 September ya Jadi jangan sampai ketinggalan karena ini udah mulai masuk volume-volume ketujuhnya gitu kan Volume-volume Dimana banyak orang bilang ini adalah volume yang sangat baik atau best banget Selama ceritanya dari Classroom of the Elite itu sendiri Jadi volume 7 adalah volume yang the best banget Dan punya story yang begitu sangat-sangat padat banget Karena kita bakalan melihat backstory-nya Ayo no Koji Kemunculan orang dari White Room Terutama untuk si ayahnya Ayo no Koji Dan juga pertarungan antara si Ayo no Koji vs Ryuen gitu Dan ya kayaknya itu aja sih dulu mengenai pembahasan singkat lah Mengenai senyumnya si Ayo no Koji Dan semoga aja kita bisa lihat nanti gitu Ya walaupun nggak yaudahlah gitu kan Tapi hal tersebut itu beneran ada di volume 7-nya Walaupun si Ayo no Koji itu sendiri merasa dia tidak pernah tersenyum gitu Dan ya kayaknya itu aja lah dulu mengenai video kali ini Dan sampai jumpa di pembahasan email lainnya Jani Sampai jumpa di pembahasan emailnya